Hampir 36 jam pencarian terhadap dua korban tenggelam pompong terbalik di Sungai Pengabuan, Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tenggelam pada selasa 1 Juni lalu, akhirnya ditemukan pada Kamis 3 Juni 2021. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, hal ini disampaikan oleh Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Guntur Saputro saat dikonfirmasi, yang menyebutkan bahwa keduanya ditemukan dalam waktu yang berbeda. Alhamdulillah hari ini tim Basarnas dan beberapa dibantu tetap warga, karena kebangkitan warga untuk membantu upaya pencarian masih kerja kesemangatnya, alhamdulillah sudah ditemukan dua korban warga yang diduga kemarin tenggelam, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan sudah dievakuasi menuju ke darat, dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya diberitakan bahwa pada selasa 1 Juni 2021, dua orang warga tenggelam di Sungai Pengabuan. Keduanya dinyatakan hilang sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, setelah insiden terbaliknya kapal pompong yang digunakannya di Sungai Pengabuan. Setidaknya ada 150 orang lebih yang terlibat dalam pencarian kedua korban. Lebih lanjut disampaikan oleh Kapolres, bahwa untuk Hairul Umam ditemukan pada sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, sementara M100 ditemukan pada pukul sekira 8.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya ditemukan pada lokasi tidak jauh dari tempat kejadian, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi korban tenggelam. Petugas turut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah, petugas juga meminta untuk masyarakat berhati-hati dalam beraktifitas di perairan, dan lengkapi diri dengan alat pengaman. Terima kasih telah menonton!